Seluruh video ini di generasi oleh AI. Apa yang kalian nonton dari awal sampe akhir itu menggunakan beberapa fitur AI yang akan dijelaskan di video ini. Oke, gue bercanda. Tapi video ini emang tentang AI. Untuk ngereset apa sih yang kita bisa pake untuk improve the business, kurangin cost, bikin hidup kita jauh lebih gampang. Fun fact, 60-80% script dari video ini itu pake AI. Tapi gue gak bakal kasih jawaban bosen kayak chat GPT, semua orang tau, bisa bikin script, informasi, dan lain-lain. Ini 5 AI tools yang ubah kerjaan yang harusnya 300 jam bisa jadi cuma beberapa jam doang. Tools yang pertama yang kalian harus tau. Itu ada satu button penting banget, yaitu subscribe. Oke, bercanda. Tapi honorable mention dulu sebelum tools pertama, chat GPT. 95% kalian yang nonton itu belum tau gimana cara ceptaket chat GPT. Ini cuma bonus tip doang. Dia bisa ngelakuin semuanya dari jenis informasi sampe bahasa Indonesia. Ini pro tip gue. Pelajarin yang namanya prom. Contohnya kayak gini. Lu pura-pura jadi YouTube influencer dengan 10 juta followers. Torong 5 judul apa yang bakal viral. Terus kasih 3 poinnya di bawahnya. Nah, itu bisa. Prom itu kalian harus pelajarin, tapi kita langsung aja yang beneran gue pake. Yang pertama, copy.ai. Selama ini tuh kita bergantung sama manusia untuk bikin copywriting. And fun fact, copywriting tuh bukan yang kalian kira. Bukan cuma duduk terus nulis-nulis doang, itu copywriting. Copywriting is everything. Itu skill paling mahal yang kalian bisa pelajarin. Copywriting itu ada di sales, ada di design, ada di marketing, ada di branding, ada di product packaging. Gimana cara kalian membuat kata-kata yang bisa nyentuh hati customer, bikin mereka ngerti produk lo, dan bikin mereka beli. Itu salah satu skill yang paling mahal yang kalian bisa pelajarin. Termasuk kalau misalnya gue copywriting, storytelling gue, cara gue ngomong di Youtube, it's copywriting. Sama aja skillnya. Dan copy.ai ini ngebantu gue, tim gue sih, editor gue sih pas dia bikin script ini, sama beberapa function di 7Preneur. Sales copy, social media post, blog content, website tools, sampai product description adalah satu produk yang gue lagi bikin. Itu gue coba pake copy.ai, baru gue filter sendiri. Copywriting, atau art dalam menulis, itu potensi all-time high global search to the world di Januari 2023. According to Google ya. Jadi itu skill yang high demand banget. Kira-kira cara pakenya kayak gini, kalian tinggal ke website-nya aja, tetap mengisi daftar dan lain-lain. Dan ini gratis, terus kalian bisa pake itu buat side hustle, bikin lapak copywriting di Fiverr, grammar, spelling, semuanya diatur. Ada studi kasusnya, ada orang yang mau coba tulis 4.000 word, 4.000 kata di sebuah artikel. Traditional copywriting, itu 14 jam. Tim dia pake AI, bisa split itu jadi 6 jam doang. Dan score readability-nya, 80%. Dan baru 12% company, yang pake tools AI untuk copywriting. So kalian masih early. Nah, karena baru 12% perusahaan yang pake, company yang embrace AI dalam skala besar, itu dilihat future proof. Dan saham mereka, kalau liat sesuai dengan timeline, mereka dapet customer confidence bakal bertahan berpuluh-puluh tahun ke depannya. Dan ini bukan cuma saham perusahaannya, kripto yang berbasis AI, yang projeknya promising, juga punya peningkatan luar biasa gede. Sama kayak semua yang ngajarin tentang investasi, apalagi di pasar saham, forward looking machine. Sedikit yang adopsi, yang duluan bakal dapet kepercayaan masyarakat. Tapi tergantung eksekusi. Makanya di video ini, gue bahas perusahaan-perusahaan gede, Microsoft, Google, Nvidia. Kalau kalian liat sentimen indeksnya, dari adopsi AI, mereka betting on the future dan ke-reflect di pergerakan sahamnya. Karena gue lagi collab sama NanoFest, ini Rp40.000 gratis buat kalian. Kalau kalian daftar pake kode gue, kalian bisa invest kripto sama saham US, cuma laut satu aplikasi. Bebas biaya transaksi. Nah, menurut gue ini gampang banget buat pemula, karena ada yang namanya Nano Insight. Dia bisa kasih tau perkembangan saham US, atau aset kripto, yang lagi ada di watch list, atau lagi dikepoin. Tapi daftarnya susah kok. KYC-nya cuma satu menit, dan kalian cuma 5.000 perak bisa mulai invest. License mereka lengkap, BAPEPT, ISO, dari Khan. Kalau masih kurang yakin, NanoFest tuh terdaftar di program pertanggungan perlindungan resiko cybercrime. Dan itu disediain sama asuransi sinar emas. Jadi kalau kalian ke-hack atau kenapa-napa, datanya rusak, itu semuanya di asuransi. Karena mereka lagi ada program Bookber, banyak untung karena berinvestasi. Ada total hadiah, referral sampai 10 miliar. Kalian langsung aja, linknya ada di bawah, atau di sini, kalian pengen kode gue juga. 40.000 gratis, mulai lihat-lihat perusahaan sama kripto yang adopsi AI. Linknya ada di bawah. Tapi pertanyaannya, gimana kerjaan copywriter yang lain kok? Bakal mati nggak? No. Justru bakal transaksi jadi AI Writer Assistant. Gimana cara lo bikin copywriting, tapi pakai AI untuk membantu proses itu? Protipenya, kalau lo mau pakai copy AI, biar tulisan ini bagus dan lebih gampang dimengerti, kalian bisa pakai AI tools yang lain ini. Jasper, Instatex, Wordtune, atau Quillbot. Basic. Yang kedua, 11 Labs I.O. Ini keren banget. Dia bisa bikin tulisan jadi suara sesuai dengan suara gue. Jadi caranya kita masukin suara kita dulu, mereka analisa, kita tulis apa yang kita mau ngomongin, terus mereka bisa niruin suara kita. Dan yang bikin ini nggak kaleng-kaleng. Sebelumnya kerja di Google sama Palantir. Jadi gue lumayan sering kalau ngomong belibet-belibet, apalagi kalau kerja sama sama brand. Kalau misalnya gue nggak ada waktu, ya mungkin editor gue bakal pakai tools ini. Coba nanti kalian bakal sadar nggak? Beberapa video TikTok gue sama Reels gue, itu sebenarnya ada satu yang udah pakai tools ini. Tapi menurut gue natural banget kalian nggak sering. Kalau tau, komen di bawah. Yang ketiga, Sembly. Wah ini gila. Kalau kalian buka ke website-nya, dia tuh claim-nya gila banget. Menjadi chief of staff untuk semua pekerja. Intinya, kita tuh kerja kan banyak ya. Ada beberapa yang impact-nya gede, ada beberapa yang impact-nya kecil. Reset nggak kalau lu harus kayak scheduling, catat minutes of meeting, bikin summary-nya, dan lain-lain. Nah Sembly itu nggak cover semua. Dia bisa auto-scheduling, kalau meeting catat MOM-nya, auto-task to lulis. Intinya kayak lu hire PA. Tapi dia claim-nya bukan sebatas PA doang, dia claim-nya chief of staff. Which is kerjaan 80% yang impact-nya lebih rendah, kalian bisa offer ke Sembly. Dan jangan lupa, banyak dari AI tools ini, karena mereka originate-nya dari barat, bahasa yang biasa dipakai tuh bahasa Inggris. Ada beberapa bisa bahasa Indonesia, kayak chat di BT, bisa Indonesia, copy-i bisa. Kalau misalnya nggak bisa pun, berarti kerjaannya cuma ekstra satu step doang. Hasilnya bahasa Inggris, di-convert ke bahasa Indonesia. Banyak tools-nya yang bahkan bukan AI pun bisa translate. Dan Sembly ini, duitnya juga banyak. Makanya baru fundraise 15 juta dolar untuk Series A. Nah sekarang belum bayar, tapi mereka wait list only. Daftar dulu aja, kalau gue lihat dari videonya sih, itu berguna banget. Yang keempat, Einstein GPT. Ini makin kebelakang, makin berfungsi kalau kalian udah punya bisnis yang berjalan. Nah Einstein GPT ini dipakai sama L'Oreal. Sales-nya naik 12-15%. Nah Einstein GPT itu ngebantu ngasih insight. Ingat ya, kalau gue selalu bahas bisnis, kalian harus ngerti yang namanya data. Bikin keputusan berdasarkan analisa sales, financials, market, dan lain-lain. Einstein GPT itu bisa bantu. Mirip sama chat GPT, tapi dia bisa isi, lihat data-data bisnis kalian, terus bikin rekomendasi, fokusnya lebih ke CRM. Karena dia conversational-nya kan, generatif. Nah caranya, kalian tinggal masukin ke salesforce. Dan fitur yang kalian pake, mereka bakal bikin predictive recommendation. Bisa secara otomatis nge-email customer, ngebales yang personalized, bukan kayak robot. Dan hasilnya, L'Oreal lagi ya, kepuasan pelanggan naik 70%. Karena mereka bukan kayak robot, nggak kayak satu nanya apa, sama semua jawabannya. Jadi kalau tiba-tiba ada insight baru, mereka langsung adjust, gimana cara respon customer dengan baik. Nah yang terakhir, karena gue suka desain, gue masukin tools Genius Diagram. Ini kalau kalian pake Figma, untuk desain UI UX. Gue bahkan social media pake Figma. Tapi khusus UI, mereka tuh bisa analisa, gambarnya kayak gini. Terus auto-fill design-desain di bawahnya. Auto-complete lah. Analoginya kalau kalian misalnya chat di WhatsApp, terus ada kayak rekomendasi kata-kata apa, nah mereka bisa kayak gitu, tapi di-design. Ini masih waitlist, kategorinya AI Generative Design. Dan bisa mengotong waktu banyak banget. Karena total creative process kan segini waktunya. Bahkan kalau seluruh design process itu, bisa di-cut 40% aja, itu berapa belas jam. Hemat karena pake AI. Nah menurut gue, key take away-nya dari tools-tools AI ini, kita nggak boleh ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, orang yang udah jadi AI assistant, untuk bidang manapun, copywriting, design, itu bakal lebih jago, lebih cepat dibanding orang yang nggak pake AI. Tapi ya ini chicken and egg. Adopsi AI di Indonesia tuh belum gede. Nggak banyak company sadar dan tau gimana cara pakenya, masukin ke bisnis prosesnya. Dan sekali liat, oh AI tool ini bayar 5 dollar, malas lah gitu. Maunya yang gratis aja kayak chat di PT. Nah menurut gue itu mindset yang agak salah. Karena harus dipikir dengan bayar 5 dollar per bulan, lu bisa hemat berapa belas jam. Essentially, tools ini membeli waktu. Itu sebenarnya tujuan AI. Again, karena gue lagi collab sama NanoFest, link ini di bawah. 40 ribu gratis buat kalian yang pakai kode ini. bisa mulai perhatiin, liat news-newsnya tentang company-company atau crypto yang adopsi AI. Kalau belum mau invest, pelajarin dulu, do your own research. Mulai pake sendiri lah, AI bisa bantu kalian sampe gimana. Ini baru 5 tools yang pelan-pelan bakal gue integrasi ke semua kerjaan gue. Kalau video ini nyampe 100 ribu, gue bakal bikin video lagi 5 tools lain buat suruh tim gue research lagi yang kira-kira bisa dipake untuk sehari-hari kita. Bukan sebagai pebisnis doang ya, sebagai freelancer juga. Intinya AI untuk cuan atau hemat waktu. Gimana menurut kalian? Makin tertarik gak pake AI tools ini? Jangan bermanfaat, like, comment, subscribe. See you guys in the next video.